Sama atau Anda melanggar apa yang tertuang di dalam kitab suci Anda yang mengatakan Apa yang dipersatukan oleh Paulus tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut Gimana Anda menjelaskan ini? Nah benar kan, kumpulan jihadis-jihadis badut seperti Sunan Gadungan Zul ini Memang suka sekaliman fitnah saya, kenapa? Karena dia tersakiti, kalah debat Makanya dia bilang apa? Saya S2 teolog Padahal saya tidak pernah memproklamirkan kalau saya ini S2 teolog Kenapa dia bilang seperti itu? Karena dia malu sering kalah debat dengan jemaat gereja biasa seperti saya Makanya dia bilang, oh S2 teolog supaya kelihatan apa? Oh yang lain si Zul ini orang yang berilmu tinggi wajar kalau Zul kalah gitu Ya kan? Dipitnahkan saya Nah dia menfitnah saya supaya saya kelihatan tinggi Karena apa? Karena dia sering kalah terhadap saya Saya ngerti Islam, saya bisa ngebalikin dia Nah dia malu Dikalahkan sama jemaat gereja biasa Akhirnya apa? Oh supaya kelihatan Oh ini wajar lah kalau kalah Ilmunya tinggi S2 teolog gitu kan Dia fitnah-fitnah Padahal saya tidak pernah memproklamirkan bahwa saya ini S2 teologi Itu fitnah ya Saya jemaat gereja biasa Dan kalau masalah mengaku Ustadz Loh jangan salah paham Ini dia nih Bunglon Bunglon yang suka ngaku-ngaku Suka tidak bisa membedakan mana bahasa mana agama Jelas sekali Ustadz itu adalah bahasa Arab Bukan bahasa Islam Islam itu agama bukan bahasa Nah Bodoh lagi kamu Kalau saya bilang diri saya Ustadz bukan berarti saya Islam Bukan berarti saya mau tampil ke Islam-Islaman Itu si Yonatan Ander ngaku-ngaku Evangelist Malah lebih parah mana Saya baru ngaku Ustadz yang lain pada kepanasan Itu ada yang ngaku saya Injilis Saya Evangelist Nah gimana tuh Sebenarnya ini cuma serangan balik Bumerang untuk kalian supaya kalian tuh ngaca Enak gak dibalikin seperti itu Kalau gak enak ya jangan ngusik keimanan orang Kan kalian jualan agama Islam yang gak laku dengan cara apa? Mencari-cari Sisi baik dalam Kristen Memang semua Kristen tuh ya punya sisi baik Gak ada sisi buruknya Kecuali kalau Islam Banyak sekali sisi buruknya itu Sisi buruknya banyak sekali ya Nah contohnya kayak Yonatan Ander Mengaku-ngaku Evangelist Ngaku-ngaku dia menginjili Sama kayak kamu tadi barusan bilang kan Mengaku-ngaku menginjili Karena apa? Supaya kelihatan Kristen Sok Kristen-Kristen Sok ke Kristen-Kristenan Sok ke Yahudi-Yahudian Tujuannya apa? Menjilat ke Kristen Supaya Kristen laku Supaya Kristen doyan sama Islam Contohnya tuh kayak si penjual baju tuh Si pedagang baju si Yonatan Ander Jual baju tulisan Muhammad In the New Testament Weh Kalau Apa namanya Tulisannya Muhammad in the Quran Ya gak laku bajunya Jangankan 100 ribu 25 ribu Ada yang beli aja masih bersyukur itu Cuman karena Apa sih namanya? Tulisannya Muhammad in the New Testament Menuh kontroversial Alkitab dong Dipake Buat mengemis-gemis Supaya apa? Yonatan Ander bisa ngasih makan Anak istrinya sama seperti kamu Yang menafkai anak istrimu Lewat iklan-iklan Youtube Yang gak boleh di-skip Nah gitu Jualan apa? Jualan suara saya Ini kayak gini juga Kamu rekam Kamu masukin Youtube Dapet penghasilan Jualan suara saya Supaya apa? Binimu bisa makan Anakmu bisa sekolah Begitu kan Zul? Jadi Itu dia Memang Islam itu suka menfitnah Kembali lagi ke topik ya Islam itu suka menfitnah saya Suka menjatuhkan saya Tapi saya gak masalah Karena apa? Gak efek Gitu loh Siapa yang kenal saya? Gak ada Gitu loh Percuma Kalian menfitnah saya Gak akan berefek ke saya Tapi ya silahkan Mau melanjutkan Itu aja Saya ingin Hanya ingin mengklarifikasi Supaya apa? Bukan untuk diri saya Supaya Publik tidak dibodohi Tidak ditipu Oleh sekumpulan orang Yang Hanya mencari keuntungan sendiri Gitu loh Hanya Karena Serupiah Dua rupiah Seripis Dua rupiah Sampai nipu orang Sampai nipu publik Menjelat-jelatkan orang lain Itu kan Bukan sifat yang bagus Ya jihad sih jihad Tapi gak ngawur juga Caranya gitu loh Jihad ya jihad Tapi gak ngawur juga Caranya Sampai Allah sendiri ditipu Kan dalam Quran Surah An-Isayat 142 Orang-orang munafik Islam Menipu Allah Masalah sholat Gak mungkin orang Kristen Orang Kristen kan gak sholat kepada Allah Yang sholat menyembah Allah Allah Pagan Tuhan Pagan Tuhan Mekah Seperti yang tercatat dalam Quran Surah 27 S91 Enggaklah engkau menyembah Tuhan negeri ini Mekah Bukan Tuhan semestalam Tuhan negeri ini Mekah Bukan ala Israel Tapi yang mereka sembah itu adalah Dewa Mekah Gitu loh Nah Lalu kemudian Masalah makan babi Loh Jangan salah kamu Berarti ilmu kamu tentang Islam Belum dalam Saya ajari kamu ya Makan babi itu halal Kalau dalam keadaan terpaksa Kristen makan babi Selalu dalam keadaan terpaksa Karena apa? Karena misalkan Tidak ada makanan lain Misalkan warung bakso tutup Warung nasi goreng tutup Adanya warung Sangsang babi Ya gak masalah kan dalam keadaan terpaksa Dalam Quran Surah Al-Baqarah Tercatat jelas bahwa Jika dalam keadaan terpaksa Maka kamu boleh mengkonsumsinya Dan tidak ada dosa Bagimu Artinya kalau Kristen makan babi Dalam keadaan tidak terpaksa Ya tidak dosa Kan Quranmu yang menghalalkan Jangankan babi Babu istri orang aja loh Dalam Quran Surah Anissa Dihalalkan Diperkosa Bukan diperkosa Tapi ditiduri Dikawini Istri orang Asalkan itu syaratnya Budak atau Tawanan Perang Halal ditiduri Halal disetubui Halal dikawini Nah Jadi Jangan kamu berteriak-teriak Orang Kristen makan babi Makan babi Kami makan babi Itu menurut Petunjuk Quran Halal Karena makan dalam keadaan terpaksa Dan tidak melampaui batas Kami gak pernah makan babi Sampai muntah-muntah Sama kalau kalian juga Dalam keadaan terpaksa Makan babi Pernah sampai muntah-muntah Kan gak juga Lebai itu namanya Gitu loh Ya Apalagi Mentuhankan manusia Kristen tidak pernah Mentuhankan manusia Ini informasi Sama batas untuk informasi Karena si Sunan Gadungan ini kan Sangat-sangat bodoh Atau sangat-sangat dangkal Ilmunya terhadap kekristenan Cuman maksa doang Maksa debat Supaya itu tadi Bisa menghidupi anak istrinya Mencukupi kebutuhan keluarga Menyekolahkan anaknya Lewat iklan Youtube Yang gak boleh di-skip Nah penghasilan itulah Yang digunakan untuk mencari nafkah Dengan berjualan VN saya Berjualan VN orang-orang Kristen lain Nah Si Sunan Gadungan ini Sangat tidak memahami Kristenan Tidak ada satupun orang Kristen Yang mengaku menyembah manusia Kenapa dia bilang menyembah manusia Ya biar kontroversial Gitu loh Kami menyembah Tuhan Allah Tritunggal Seperti yang Yesus ajarkan Dalam Markus 12 Ayat 29 Jelas dikatakan Dengarlah hai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Tuhan Allah Tuhan Esa Itulah Tritunggal Gitu loh Lalu apakah Ada orang-orang Di zaman Yesus Yang menyembah Yesus Betul ada Contohnya Thomas Memanggil Yesus Allah dan Bapak Sorry Tuhan dan Allah Tuhan dan Allah Lalu apakah salah Ketika Kristen mengikuti Para rasul Yang dihadapan Yesus Memanggil Yesus Tuhan dan Allah Ya tidak Gitu loh Cuman dianya aja Yang mengikuti Quran Quran itu Banyak sekali informasi Informasi yang Tidak terdapat Kebenarannya Yang tidak bisa dibukti Kebenarannya Contohnya Quran Surah At-Tobat Ayat 30 Jelas disitu Dikatakan Orang-orang kafir Yahudi Mengatakan bahwa Uzair Atau Ezra Adalah anak Allah Maksudnya dalam hal ini Orang Yahudi Mentuhankan Ezra Mentuhankan Uzair Kalau ditanya Buktikan siapa Yahudi yang menyembah Uzair Islam sampai hari ini Tidak bisa membuktikan itu Jangankan Yahudi yang menyembah Uzair Yahudi yang dikutuk Jadi monyet aja Islam tidak bisa membuktikan itu Kenapa? Karena memang Informasi-informasi Di dalam Quran itu Banyak yang error Banyak yang tidak masuk akal Dan tidak bisa dibuktikan Kevalidasinya Validasiannya Makanya oleh karena itu Sekalian Orang-orang yang mendengar Vien saya Vien saya yang dijual ini Di Youtubenya Zul Tanpa seizin saya Kebiasaan Dia maling Seperti Jemaat-jemaat lain Jemaat-jemaat Islam lain Yang maling sendal di masjid Nah Ini perhatikan ya Di dalam Quran Surah At-Tabat Ayat 31 Itu jelas sekali Bahwa Kafirlah orang-orang Yang tidak Mentuhankan Allah dan Al-Masih Sebagai Tuhan Yang Esa Jadi Menurut Quran Salah Salah kalau Bagi orang-orang Nasrani Menganggap Yesus Atau Isa Sebagai anak Allah Karena apa Karena menurut Quran Sendiri Dalam Quran Surah At-Tabat Ayat 31 Jelas Kafirlah orang-orang Yang Tidak mengambil Tuhan Jadi Tuhan diambil Mengambil Tuhan Selain Allah dan Al-Masih Sebagai Tuhan Yang Esa Jadi Isa itu Kedudukannya bukan Anak Allah Tetapi adalah Satu dengan Allah Tuhan Yang Esa itu Nah makanya Kalau dia bilang Menyembah-menyembah manusia Nah itu Ditampar sama Kurannya langsung Apa dia mau Membandah Kurannya Ya berarti Kurannya error Ini argumen pembuka nih Mantap nih Banyak hal yang Kamu sampaikan Namun Biarkanlah Fabrik yang menilai Ya Saya hanya Menanggapi Poin-poin yang Terpenting aja Yang saya ingat Dari VN kamu ini Yang pertama Kamu mengatakan Bahwa Panggilan ustad Itu adalah Panggilan umum Yang bisa Dinobatkan Kepada siapapun Itu adalah Pembodohan Dan itu adalah Ketololan yang Sangat-sangat Memalukan Karena yang Digelari sebagai Ustadz itu Adalah orang yang Memahami Al-Quran Memahami Hadits Memahami Tafsir Bisa bahasa Arab dan seterusnya Sementara kamu Membaca Ecaan Arab Saja Kamu gak Mampu Jadi Kamu salah Karena telah Mengatakan dirimu Sebagai ustad Kamu ditertawakan Oleh dunia Kemudian Kalau saya Mengaku penginjil Betul Kenapa Saya mengaku Penginjil Sulqifli Adalah penginjil Jalanan Betul Kenapa Karena Yesus Mengajarkan Bagaimana Menyembah Kepada Allah Yesus Mengajarkan Sholat Yesus Mengajarkan Puasa Yesus Mengajarkan Sunat Yesus Mengajarkan Mengharamkan Babi Yesus Mengajarkan Jangan Menyembah Dirinya Yesus Mengajarkan Cukup Menyembah Satu-satunya Allah Yang ada Di surga Atau yang ada Di langit Sudah Selesai Saya Memberitakan Kerajaan Allah Apa Kerajaan Allah Itu Surga Nah Apa Yang Yesus Ajarkan Tentang Kerajaan Allah Kata Yesus Gini Barang Siapa Yang Menghilangkan Setitikpun Dari Hukum Tuhan Apalagi Mengajarkannya Kepada Orang Lain Maka Dia Akan Masuk Kedalam Kerajaan Allah Yang Paling Terendah Alias Neraka Itu Dalam Matius 5 Kan Jelas Dikatakan Seperti Itu Dan Barang Siapa Yang Mengajarkan Hukum Torah Meskipun Yang Paling Terkecil Apalagi Mengajarkan Mengamalkan Apalagi Mengajarkan Kepada Orang Lain Maka Dia Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Artinya Syariah Tuhan Yang Ada Dalam Hukum Torah Harus Diajarkan Bani Israel Dan Itu Yang Saya Ajarkan Saya Mengajarkan Orang Orang Kalau Dia Itu Adalah Bani Israel Maka Dia Harus Mengikuti Syariat Allah Syariat Yang Di Wahyukan Oleh Allah Melalui Hukum Torah Berarti Saya Wajar Disebut Sebagai Penginjil Kalau Kalian Bukan Penginjil Kalian Itu Kalian Itu Bukan Penginjil Kalian Itu Penipu Yesus Mengajarkan A Kalian Mengajarkan B Kalian Mengajarkan Set Yesus Tidak Mengajarkan Seperti Itu Sekarang Anda Mengatakan Yesus Itu Tidak Ada Satupun Orang Kristen Tidak Apa Tidak Ada Satupun Orang Kristen Menyembah Manusia Lah Yesus Itu Apa Kodok Kamu Mengatakan Yesus Itu Kerbau Kamu Mengatakan Yesus Itu Tikus Gak Mungkin Kan Karena Memang Faktanya Yesus Itu Adalah Manusia Maka Walaupun Sedunia Umat Kristen Mengaku Tidak Menyembah Manusia Faktanya Kristen Menyembah Manusia Itu 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 Yang Yang Perlu Kamu Pahami Kamu Boleh Bermanistria Dengan Mengatakan Yesus Bukan Manusia Tapi Faktanya Dia Manusia Hanya Orang Bodoh Yang Mengatakan Yesus Itu Bukan Manusia Hanya Orang Gila Orang Yang Lebih Rendah Dari Hewan Yang Tidak Mengakui Yesus Itu Sebagai Manusia Kenapa Faktanya Yesus Manusia Lalu Kemudian Dituhankan Nah Itu Pemikir Pemikir Lemah Yang Tidak Menggunakan Akal Sehat Jadi Yesus Itu Manusia Tidak Ada Kata Yang Bisa Dinobatkan Kepada Yesus Selain Kata Dia Itu Adalah Ciptaan Allah Dan Yesus Pun Mengajarkan Demikian Dirinya Adalah Manusia Dan Anak Manusia Kristen Yang Dari Romawi Eropa Yunani Yang Mengajarkan Anak Manusia Itu Bukan Manusia Tapi Tuhan Itu Ajaran Pagan Seperti Itu Jadi Saya Tidak Ingin Memperdebatkan Tentang Fitnahanmu Terhadap Pribadi Saya Itu Tidak Penting Bagi Saya Ini Grup Kalian Ini Grup Kristen Untuk Apa Saya Menjatuhkan Orang Yang Sudah Jatuh Penting Dan Tujuan Kehadiran Saya Di Grup Kalian Bukan Untuk Menghinakan Kalian Semata Mata Untuk Melepaskan Tanggung Jawab Saya Kelak Di akhirat Bahwa Saya Telah Mengajarkan Kalian Kebenaran Saya Telah Mengajarkan Kalian Ajaran Yesus Yang Benar Yang Sesungguhnya Bukan Yang Palsu Yang Seperti Yang Kalian Anud Sekarang Itu Yang Perlu Kamu Ketahui Kembali Kepada Pertanyaan Saya Kamu Adalah Kristen Adakah Ajaran Yesus Tentang Kerasulan Paulus Yang Mendirikan Ajaran Agama Kristen Jawab Gak Usah Pake Fitnah Silakan Mengenai Kamu Itu Sekolah S2 Teologi Itu Bukan Fitnah Kamu Pernah Mengaku Ke Bandung Kemana Ke Jakarta Bolak Balik Untuk Sekolah Teolog Itu Pernah Kamu Sampaikan Dan Di Konten Youtube Itu Ada Masih Tersimpan Jadi Itu Bukan Fitnah Kamu Sekolah Teolog Dan Ngaku Sebagai Lanjut S2 Ya Jadi Mulutmu Itu Kalau Berbicara Agar Disinkronkan Dengan Akal Sihatmu Biar Kamu Tidak Ditertawakan Bunia Buktikan Bahwa Itu Adalah Chat Buatan Saya Sendiri Kalau Kamu Tidak Bisa Membuktikan Berarti Kamu Sama Seperti Islam Yang Lainnya Suka Menfitnah Suka Bertakiah Jangan Kamu Malu Memang Si Zul Ini Dan Komplotannya Itu Suka Menfitnah Fitnah Keji Karena Mereka Tersakiti Oleh Kehadiran Ustaz Ferguson Sekarang Gini Kalau Memang Saya Mengarang Itu Supaya Orang Islam Tidak Kelihatan Fitnah Mereka Harus Teriak Fitnah Ke Orang Lain Jadi Jadi Maling Maling Teriak Maling Sama Seperti Jemaat Islam Yang Nyorong Sendal Di Masjid Pasti Mereka Harus Teriak Orang Lain Yang Maling Padahal Dia Yang Maling Sama Ketemu Orang Gila Kalau Ketemu Orang Gila Pasti Orang Gila Yang Kita Gila Padahal Dia Yang Gila Nah Inilah Islam Cerminan Islam Cerminan Yang cocok Untuk Islam Supaya Gak Terlihat Fitnah Karena Sudah Ketahuan Maka Dia Harus Menfitnah Bahwa Saya Yang Menfitnah Mereka Sekarang Coba Kamu Chat Seperti Itu Buat Seperti Itu Silahkan Ayo Kalau Bisa Saya Tunggu Kamu Buat Chat Seperti Itu Dengan Nomor Yang Lain Dengan Seperti Kata Kata Yang Lain Coba Jangan Cuma Bilang Saya Fitnah Saya Fitnah Buatan Saya 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 Bukan Muhammad Yang Jago Mengarang Kitab Yang Jago Mengedit Kitab Saya Bukan Usman Bin Naval Yang Mengedit Kitab Mengedit Quran Dengan Cara Dibakar Dengan Cara Dibakar Kaya Sampah Bukan Saya Itu Kalau Tukang Fitnah Tukang Bertaki Itu Memang Handalnya Kalian Saya Saya Kalah Kalau Saya Mampu Melawan Kalian Kalau Dalam Fitnah Kalau Dalam Fitnah Memang Saya Kalah Di rumah Saya Sekarang Coba Kamu Tunjukkan Saya Chat Dengan Nomor Yang Mana Ayo Yang Kamu Pertontonkan Di Dalam Editan Kamu Itu Kan Nomor Ku Nah Saya Chat Dengan Siapa Pasti Ada Kan Kamu Simpan Iya Kalau Itu Bukan Editan Berarti Kamu Menyimpan Nomor Orang Yang Saya Temani Ngechat Coba Tunjukkan Sebut Angkanya Biar Saya Telepon Beliau Itu Supaya Tidak Ada Fitnah Supaya Ketahuan Siapa Yang Mau Fitnah Maksud Saya Saya Ngechat Dengan Siapa Coba Sebutkan Nomor HP Biar Saya Hubungi Dia Saya Pendengarkan Suaranya Saya VN Kan Disini Ya Dan Saya Share Saya Berdiskusi Dengan Dia Apakah Betul Saya Mengedit Sebuah Chat Untuk Menjatuhkan Orang Yang Hancur Kayak Kamu Silahkan Dari Mana Kamu Tahu Ajaran Kristen Itu Tidak Ada Untuk Perdekahan Kamu Jangan Sok Tahu Kamu Jul Banyak Aturan Aturan Di Kristen Makanya Kamu Baca Alkitab Dengan Baik Jangan Sepotong Sepotong Memalukan Kamu Jul Kamu Tahu Tapi Berkuar Kuar Sama Dengan Omong Kosong Ya Tidak Punya Dalil Tidak Punya Apa Apa Tapi Ngomong Doang Kelaut Kamu Jul Ya Sudah Kamu Tunjukkan Satu Ayat Tentang Nika Di Kitab Syarat Sah Nika Dalam Kitab Coba Tunjukkan Kalau Ada Kamu Boleh Baptis Saya Tunjukkan Satu Ayat Saya Saya Tunggu Ya Oh Itu Ya Jelas Gak Bakal Ngaku Gak Mungkin Ngaku Kenapa Namanya Penjahat Berbuat Kejahatan Berbuat Dosa Berbuat Aksi Penipuan Kayak Lu Gini Sama Dia Berkomplot Ya Gak Akan Ngaku Kalau Ngaku Penjara Penuh Kayak Muhammad Ngaku Nabi Palsu Yang Habis Dia Dirajam Gitu Kalau Nama Siapa Muhammad Irfan Nanti Gue Kasih Nomornya Ke Lu Tapi Mungkin Nama Samaran Gue Pernah Video call Sama Dia Sampai Pagi Sampai Dia Ini Akhirnya Dia Kalah Mentok Terus HP Ditinggal Sama Anak Dia Kabur Sering Dia Melarikan Diri Dari Gue Terus Dia Akhirnya Ngarang Chat Palsu Nah Dia Ngarang Chat Palsu Nah Kebetulan Gue Dapet Lu Ternyata Ngechat Sama Dia Dan Lu Setuju Juga Gitu Lu Setuju Kalau Dia Ngarang Chat Palsu Buat Lu Jadi Thumbnail Youtube Lu Berarti Lu Berdua Kan Penipu Komplotan Penipu Nah Kalau Misalkan Lu Nggak Setuju Berarti Dia Yang Penipu Kalau Lu Setuju Lu Mau Dia Ngeshare Buat Jadi Thumbnail Berarti Lu Juga Ikut Ikutan Jadi Komplotan Penipu Kenapa Karena Lu Mencari Keuntungan Juga Lu Kalah Debat Dari Gue Ada Kesempatan Orang Yang Ikhlas Ngeditin Chat Palsu Nah Kemudian Akhirnya Apa Lu Pakailah Itu Kesempatan Buat Menfitnah Gue Karena Sudah Nggak Mampu Melawan Gue Dan Lu Sudah Kalah Telak Gitu Sudah Sering Kalah Telak Dan Sering Gue Buat Malu Gitu Sebenarnya Nggak Masalah Buat Gue Gue Men-share Ini Di Grup Ini Tujuannya Bukan Untuk Berusaha Memalukan Lu Lu Sudah Malu Sudah Sering Malu Dari Gue Sudah Sering Gue Buat Malu Cuman Ini Sebagai Tameng Tameng Kalau Nanti Chat Editan Palsu Temen Lu Itu Namanya Irfan Barakaw Muhammad Irfan Barakaw Lu Atau Siapa Gitu Lupa Gue Pokoknya Itu Dia Pernah Bersama Gue Terus Dia Kabur Kalau Sampai Thumbnail Youtube Lu Itu Chat Palsu Editan Dia Gue Udah Siap Tameng Tinggal Nanti Gue Comment Di Youtube Lu Terus Gue Itu Chat Editan Palsu Dan Gue Punya Buktinya Punya Bukti Kalau Percakapan Kalian Setuju Untuk Membuat Chat Editan Palsu Gitu Nanti Gue Kasih Nomernya Kelu Kalau Dia Disuruh VN Terus Mau Menghubungi Dia Terus Dia Disuruh VN Kesini Ya Gak Akan Dia Ngaku Jujur Gue Bukan Anak Kecil Kayak Muhammad Yang Bisa Dibago Bego Orang Kalau Dikasih Baca Tulisan Istri Ada Lima Es Salah Balonku Ada Lima Terus Dibilang Surah Al-Baqoro Itu Pasti Bisa Ketipu Kalau Gue Gak Mungkin Bisa Ketipu Gak Mungkin Ada Penjahat Jujur Oh Ya Saya Memang Dengan Ikhlas Mengarang Chat Editan Palsu Untuk Menjatuhkan Ustaz Peregusan Dan Mendukung Sunan Gadungan Zulkif Gak Mungkin Logika Aja Membuktikan Kebohongan Mu Kamu Mana Ada Pernah Mau Video Call Ya Udah Kelihatan Kamu Pembohong Pendusta Kamu Kalau Mau Menjatuhkan Saya Gak Usah Ceren Cara Seperti Ini Percuma Lagian Kalau Misalnya Kamu Itu Mau Di Fitna Itu Kamu Mau Di Fitna Apa Coba Kamu Dikatakan Pendusta Memang Kau Pendusta Dikatakan Kamu Di Fitna Kafir Kau Memang Kafir Kau Di Fitna Menjadi Orang Orang Jahat Memang Kamu Jahat Terus Kau Mau Di Fitna Apa Lagi Coba Kala Debat Memang Kamu Pernah Menang Debat Dengan Saya Ferguson Pernah Kamu Menang Debat Dengan Saya Materi Apa Yang Pernah Kamu Menang Lawang Saya Tanya Kamu Satu Ayat Aja Dalam Kitab Kamu Gak Bisa Jawab Kok Ayo Emang Kamu Pernah Menang Debat Dengan Saya Membahas Kitab Apalagi Membahas Al-Quran Ya ampun Jadi Untuk Apa Kamu Susah Susah Paya Memerintahkan Orang Untuk Melakukan Sesuatu Agar Menjatuhkan Saya Percuma Percuma Dulu Kita Pernah Berdebat Markus 12 Ayat 29 Dengarlah Wahai Orang Israel Nah Yesus Bersuruh Kepada Siapa Aja Disitu Ada Nggak Dia Bersuruh Kepada Orang Kristen Kamu Nggak Mampu Jawab Karena Yesus Memang Hanya Bersuruh Kepada Bani Israel Terus Nggak Pernah Kepada Bani Kristen Dan Kamu Nggak Bisa Menjawab Itu Artinya Kamu Mana Ada Pernah Menang Materi Serendah Itu Kamu Keok Apalagi Yang Lainnya Jadi Saya Mau Fitnah Kamu Itu Apa Emang Lu Siapa Mau Di Fitnah Fitnah Nggak Penting Pun Kau Kau Hanya Seorang Tukang Fitnah Tukang Hujat Ngapain Cuma Kamu Di Fitnah Saya Cukup Mengatakan Ferguson Itu Pembohong Ferguson Itu Hewan Berwujud Manusia Saya Berani Katakan Itu Kok Ferguson Adalah Hewan Yang Berwujud Manusia Nah Di Depan Kamu Saya Katakan Itu Dan Sebentar Lagi Akan Saya Share Ke Youtube Terus Apa Yang Saya Harus Fitnah Kan Ke Kamu Di Depan Kamu Saya Berani Ngatakan Seperti Itu Kok Ayo Jadi Percuma Kau Mengedit Seperti Itu Untuk Menjatuhkan Saya Percuma Percuma Mending Kamu Berdebat Dengan Saya Membahas Tentang Kitab Mu Ya Saya Tanya Kapan Yesus Mengajarkan Tentang Kerasulan Paulus Kapan 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 Sampai Kau Menjadi Kristen Ikut Ajaran Paulus Itu Lebih Penting Kamu Jawab Daripada Kau Memfitnah Paham Ayo Silahkan Siapa Lagi Yang Mau Berdiskusi Dengan Saya Ini Adalah Rumah Kalian Tidak Usah Memfitnah Dengan Editan Editan Seperti Itu Gak Penting Mending Sekarang Kita Berdiskusi Ya Mencari Kebenaran Kalau Ada Yang Merasa Lebih Hebat Dari Ferguson Silahkan Karena Ferguson Itu Tidak Ada Ilmunya Sama Sekali Kalau Hujat Memang Dia Jago Saya Ngaku Kala Kalau Hujat Bula Itu Adalah Panglima Laskar Kristus Penghujat Milik Kristen Itulah Ferguson Tapi Kalau Ada Disini Yang Ingin Berdiskusi Dengan Saya Silahkan Ajukan Satu Pertanyaan Insyaallah Saya akan Membimbing Kalian Untuk Mengenal Ajaran Yang Benar Silahkan Tanyakan Itu Pada Dirimu Itu Chat Kalian Kamu Dan Temenmu Itu Yang Berkomplot Untuk Mengarang Chat Editan Palsu Supaya Ustadz Ferguson Terlihat Mengaku Kalah Di depan Temannya Kristen Sebenarnya Gak Berefek Apa-apa Ke saya Saya gak Keberatan Kalau Misalkan Kalian Fitnah Cuman Ini Bakal Jadi Kebiasaan Kalian Untuk Menfitnah Orang Lain Kalau Kalian Sudah Tahu Nikmatnya Menfitnah Orang Jadi Kalau Bukan Saya Yang Memberikan Efek Jerah Terus Siapa Lagi Supaya Otak Kalian Mikir Jangan Terlalu Dangkal Dalam Berpikir Fitnah Itu Mudah Tetapi Membuktikannya Yang Susah Nah Sekarang Kalau Kalian Bilang Itu Siapa Tadi Bantri Ada Dalam Satu Grup Disini Juga Bilang Kalau Itu Chat Editan Coba Ayo Saya Tantang Itu Si Bantri Sama Kamu Jangan Jadi Pengecut Jangan Jadi Pecundang Kalau Ngomong Nebar Fitnah Jagonya Luar Biasa Tapi Kalau Ngebukti No Sama Kayak Kenabian Muhammad Ada Buktinya Sekarang Buktikan Buatlah Semisal Chat Seperti Saya Dan Ajaklah Penolong Penolongmu Itu Untuk Membuktikan Bahwa Chat Saya Palsu Dan Tidak Akan Bisa Kamu Buktikan Karena Itu Memang Chat Asli Kamu Sama Dia Gitu Ngerti Nggak Jadi Kalau Kamu Merasa Nggak Pernah Men Fitnah Saya Nanti Kita Lihat Thumbnail Seperti Apa Kalau Thumbnail Saya Sudah Cegah Cegah Sedia Payung Sebelum Hujan Kalau Thumbnail Itu Chat Palsu Editan Seakan Akan Saya Mengaku Kalah Ketemen Saya Kristen Oh Ini Ingat Ya Penonton Berarti Chat Editan Saya Punya Buktinya Dan Saya Bisa Membuktikan Siapapun Bisa Chat Nomor Saya Nanti Saya Kasi Nomor Saya Komen Di Youtube Dia Saya Komen Saya Kasi Nomor Saya Silahkan Kalian Lihat Sendiri Bukti Dia Chat Dengan Gak Tahu Komplotannya Ada Satu Nomor Saya Punya Juga Mengarang Chat Palsu Biar Saya Mengaku Kalah Depan Kristen Nah Ayo Kita Buktikan Nanti Gitu Kalau Kamu Merasa Saya Gak Penanggalan Kamu Itu Supaya Kamu Nutup Malu Walaupun Kamu Kalah Gak Akan Ngaku Kalah Kenapa Kalau Kamu Ngaku Kalah Karirmu Ancur Di Youtube Gak Bisa Nyari Uang Tambahan Buat Menafkahi Anak Dinimu Gimana Biaya Sekolah Anak Muntar Jadi Mau Gak Mau Kamu Walaupun Kalah Sama Saya Pasti Ngaku Gak Kalah Gitu Segampang Oh Jadi Maksudnya Saya Membuat Sebuah Cerita Dimana Cerita Itu Kamu Nantinya Kelihatan Kalah Gitu Dalam Berdebat Dengan Saya Oh Jadi Selama Ini Memang Kamu Pernah Merasa Menang Berdebat Dengan Saya Sampai Saya Harus Ngedit Ngedit Gitu Hebat Kali Ya Kira-kira Materi Apa Ya Yang Sampai Sampai Kamu Menang Berdiskusi Dengan Saya Coba Ingatkan Saya 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 Sudah Mulai Lupa Mana Tahu Ada Materi Yang Pernah Kita Diskusikan Dan Saya Kalah Sampai Saya Harus Ngedit Dimana Editannya Kamu Kalah Pada Saat Kita Berdebat Coba Coba Kamu Ingatkan Saya Apa Apa Tema Debatnya Kita Waktu Itu Kamu Memalukan Jul Penginjil Jalanan Dari Mana Kamu Injil Nabi Isa Kamu Dimana Memalukan Kamu Jul Omongan Kamu Omongan Sampah Jul Penginjil Lagi Kamu Bilang Jul Penginjil Itu Sekolah Jul Nggak Kayak Kelian Yang Dibilang Penginjil Itu Sekolah Memalukan Kamu Jul Jul Nggak Ada Penginjilan Kristen Itu Yang Tanpa Sekolah Tanpa Pendidikan Kalau Di Tempat Kamu Mungkin Untuk Mematahkan Pemahaman Penyembahan Terhadap Manusia Tidak Perlu Sekolah Untuk Membongkar Habis Sejarah Asal Usul Kristen Tidak Perlu Sekolah Untuk Mengetahui Sesembahan Kristen Tidak Perlu Sekolah Tidak Perlu Butuk Apa Cuma Baca Kitabnya Yang Terjemahan Kok Jadi Tidak Perlu Jadi Kalau Anda Butuk Mau Di Injili Silahkan Jujur Nanti Saya Injilin Kamu Mau Materi Apa Ketuhanan Yesus Syariat Yesus Atau Asal Usul Kata Yesus Atau Apa Silahkan Biar Saya Injilin Loh Terus Kalau Kamu Nggak Percaya Sama Saya Apa Urusannya Sama Saya Efeknya Apa Buat Saya Kalau Kamu Nggak Percaya Bodoh Amat Lu Mau Percaya Nggak Percaya Gue Terserah Yang penting Itu Chat Asli Chat Lu Sendiri Ngarang Ngarang Lu Mau Ngarang Ngarang Mau Konspirasi Ngedit Chat Satan Aku Ngaku Kali Depan Kristen Silahkan Ini Cuma Info Supaya Di Grup Ini Juga Tahu Dan Orang Orang Yang Mendengarkan VN Ini Di Youtube Lu Juga Tahu Bahwa Siapa Lu Sebenernya Dan Komplotan Lu Ternyata Cuman Pecundang Pecundang Yang Kalah Dari Ustadz Ferguson Yang Kalah Dari Gue Tersakiti Merasa Terhina Akhirnya Ngarang Chat Palsu Begitu Kalau Mereka Mau Tahu Buktinya Nanti Gue Kasih Nomor WA Gue Biar Mereka Ngeliat Sendiri Gue Comment Di Youtube Luntar Ya Iya lah Gue udah Nonton Youtube Lo Nggak Skip Iklan Gue Kasih Donasi Supaya Anak Istri Lo Masih Bisa Makan Boleh Nggak Gue Comment Nah Gitu Jadi Nggak ada Efeknya Mau Lu Percaya Mau Lu Percaya Muhammad Sebagai Nabi Tapi Ternyata Nggak ada Buktinya Cuman Modal Mulut Doang Mau Lu Percaya Allah Itu Tuhan Tapi Nggak Pernah Kelihatan Ya Terserah Gitu Nggak ada Urusannya Dan Nggak ada Efeknya Buat Gue Cuman Hanya Meluruskan Supaya Lu Itu Jerah Nggak Menfitnah Orang Lain Lagi Cukup Gue Yang Difitnah Nggak Masalah Gitu Asalkan Jangan Lu Ulangi Ke Orang Lain Kalau Gue Difitnah Loh Orang Nggak Tahu Siapa Gue Nggak Tahu Muka Gue Nggak Tahu Kehidupan Gue Seperti Apa Terserah Kalian Kan Ini Fitnah Editan Kayak Kecil Kayak Kecil Kalian Itu Ngarang Editan Palsu Supaya Bisa Menfitnah Dan Menjatuhkan Gue Gak Efek Gitu Loh Gak Akan Berefek Apapun Dan Gak Akan Menghentikan Langkah Gue Untuk Terus Membongkar Kebusukan Dan Aib Kalian Yang Ternyata Jualan Agama Islam Nggak Laku Karena Islam Itu Agama Pagan Menyembah Tuhan Selain Ala Israel Nah Itu Camkan Gue Nggak Terus Gue Nggak Berhenti Tuh Tidak Perlu Saya Bahas Itu Cukup Kamu Tahu Karena Sebenarnya Pelakunya Itu Adalah Kamu Sendiri Kamu Yang Melakukan Itu Kok Kamu Yang Mengaku Mengedit Akan Memerintahkan Ke Saya Supaya Saya Tampilkan Pada Saat Saya Upload Di Youtube Kamu Sendiri Atau Orang Suruhan Kamu Sendiri Saya Tidak Perlu Menanggapi Hal Yang Tidak Penting Seperti Itu Yang Terpenting Kemudian Adalah Saya Tidak Perlu Mengedit Sesuatu Untuk Menyatakan Bahwa Kamu Kalah Karena Memang Kamu Tidak Pernah Menang Berdiskusi Dengan Saya Itu Masalahnya Ya Jadi Kalau Mau Berdiskusi Ayo Mari Kita Berdiskusi Tapi Kalau Hanya Untuk Berbicara Hal Yang Tidak Penting Ya Mending Kamu Tidur Dan Belajar Dulu Untuk Menghadapi Saya Besok Besok Oke Tidak